Oke teman-teman di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian semua lokasi dari prajurit ini ya guys ya untuk misi counter attack kita langsung aja let's go Yang pertama swap ya guys ya kalian pergi ke map firing rank dan kalian langsung aja itu datengin titik kuning di map ya guys ya dia ada disini nah ini misinya Nah gitu membunuh satu musuh menggunakan sniper guys jadi kalian tinggal cari sniper terus kalian cari musuh satu musuh dan kalian bunuh pakai sniper ya guys ya dan nanti kalau misi kalian bakal selesai Kalau misalnya udah muncul tulisan kayak gini ya guys ya misi selesai artinya ini karakternya kalian udah rekrut buat ikut misi counter attack berarti yang karakternya udah kalian dapetin Kalian bisa lanjut ke karakter berikutnya Selanjutnya buat Captain Price ya guys ya dia ada di Trans Station kalian langsung aja kesini ini dia ada disini dan misinya tuh naikin Mas ke muscle car ya guys ya ketujuan ketik tujuan Jadi kalian langsung aja ini ada penunjuknya ya guys ya kita ke mobilnya Dan kalian langsung aja kendarain ke tujuan tuh sesuai dan ini tuh ada batas waktunya guys ya dalam waktu 2 menit jadi kalau misalnya kalian nggak sempat itu nanti bakal misi gagal dan kalian harus ngulang match lagi nggak bisa kalian coba lagi datangin tuh nggak bisa jadi kalau gagal di match ini tuh kalian harus ngelakuin di match selanjutnya Jadi nggak bisa dua kali gitu guys jadi kalau misalnya sekali gagal itu nanti cuma bisa ulangin lagi matchnya nggak bisa ngedatangin dua kali gitu nggak bisa guys jadi pastiin kalian langsung selesai ya guys ya juga biar nggak ngulang lagi dan enggak lama-lama lagi jadinya hai 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 dan ini misi udah selesai dia otomatis udah saya dan berarti Captain Price udah kalian rekrut ke misi kontrate kalian next kalian bisa ke prajurit selanjutnya selanjutnya ada si Cila ya guys ini tuh dia ada di Rivertown nah jadi buat misinya sendiri kalau misalnya disini tuh ngumpulin material jadi kalian kumpulin dulu item-item itu tadi dan kalau udah nih kalian tinggal klik lagi dia klik lagi dia ya guys ya buat eh ngenaruh itemnya gitu atau ngekasih itemnya ini kalian kumpulin dulu nah kalau misalnya udah kekumpul kalian datangin dia lagi terus kalian klik the hand in material dan ini misinya udah selesai artinya si Cila udah kalian rekrut jadi prajurit dalam misi kontratek Oke selanjutnya buat urban ya guys dia itu ada di sekitaran dekat soap jadi kalau kalian ke firing rank nanti juga ada titik kuning di map ya guys ya buat nunjukin lokasinya urban tracker nah kalau buat misi urban tracker ini ya guys ya setau aku nih ya ini tuh bisa dilakuin berdua sama temen dua ataupun squad gitu jadi kita harus nunjukin supply box eh lima kali ke temen aku coba solo itu nggak bisa sih cuman mungkin aku salah dan kalian bisa cobain aja sendiri gitu ya guys ya intinya adalah misinya itu nunjukin 5 supply box ke temen satu tim kayaknya emang wajib tim sih dan Yap ini satu kali tadi aku nunjukin supply box ke temen aku dan berhasil ya guys ya dan disini sisanya harus cari empat box lagi dan ditunjukin gitu diklik ke tombol lokasi gitu kalau misalnya guys ya kalian tuh nggak nemu supply box nya di area ini kalian bisa pergi aja ke map-map lain ya guys ya misalnya aku pergi ke luar ke ya cari supply box gitu dan terus lanjut lagi ditunjukin ke temen satu tim dan kalau udah kayak gini ya guys ya artinya misinya itu udah selesai jadi kalian bebas gitu ngerjainnya tuh kemana nah gitu guys selanjutnya itu ada domino dia lokasinya di breaking tower ya guys kalian langsung aja naik ke atas sini nah itu dia dan buat misinya itu kalian bisa lihat di sini kalian harus membunuh dua musuh menggunakan Maxman atau kayak SKS atau MK2 ya guys ya dan disini aku juga mau kasih tahu misalnya kalau tadi misinya itu ada kayak bekerja sama sama tim gitu ya kalian guys nah itu tuh misalnya kalian berskuat atau berdua gini nah salah satu dari kalian mengerjain misinya nah nanti temen kalian itu juga dapet guys jadi nggak perlu kalian berdua ngerjain misinya cukup satu orang yang ngerjain nah nanti misinya bakal selesai dan dua-duanya dapet nah kalau itu misi bertim gitu guys nah ini misi selesai ya guys ya artinya domino udah rekrut ke misi kontrol attack kalian oke next selanjutnya ada mantare ya guys ya mantare ini ada di karkodoks ya teman teman jadi kalian tuh langsung aja ke sini nah disini dia ada di sini ya guys dan jujur aja misi buat dapetin mantare ini ini susah termasuk yang susah ya guys ya jadi misinya itu kita itu harus terbang pakai airbond gitu nah disini akan ada airbond terus kita harus ngelewatin tiga rintangan yang ada di atas guys kalau misalnya kalian disini nah ini kan ada kayak ring-ring gitu karena kita harus ngelewatin tengah itu tiga kali dalam satu terbang itu guys jadi misinya itu ya guys ya ini kan kalian kalian terbang pakai airbond terus kalian terus ngelewatin tiga lingkaran tadi dalam satu kali terbang ya guys ya kayak gitu guys jadi baru misinya selesai dan ini tuh aku tuh udah nyoba tiga sampai sepuluh kali ya mungkin percobaan baru bisa ya guys ya karena emang susah banget ngepasin ke lingkarannya itu next ada Ghost ya guys Ghost ada di construction site jadi kalian kesini aja dan misinya itu sama kayak mantare juga ya guys ya dan itu pun juga sulit ya guys ya ngelewatin ringnya dengan menggunakan airbond ya guys ya jadi ya kalian harus coba-coba terus aja sampai bisa ya guys ya dan ini tuh nggak mustahil ya guys ini tuh emang bisa bener dikerjain kalian lihat aja ini aku berhasil dalam beberapa kali percobaan aku juga lupa satu dua tiga nah ini udah berhasil guys misi selesai Ghost udah berhasil aku rekrut ke misi counter attack dan kalau buat alias ya guys ya satu tempat sama Ghost dia ada di bawah kalian cek aja dan misinya itu sama kayak misi Captain Price tuh ngendarain mobil ke sesuai tujuan misi main gampang ya guys ya tapi sesuai batas waktu ya guys 2 menit jadi kalian harus cepet selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu buat Adler ya guys Adler ada di hidro dam ya guys jadi ada di sini kalian langsung aja datengin Hai dan misalnya itu sama kayak gue sama mantari ya guys ya harus terbang pakai airbond terus ngelewatin tiga ring dalam satu kali terbang ini kalian coba aja guys aku juga perlu beberapa kali percobaan biar berhasil dan sekali aku kasih tahu ke kalian komisinya itu enggak mustahil itu emang bisa ya guys ada tekniknya gitu cuman aku susah buat ngejelasinnya kalian lihat aja ini 123 berhasil guys bahkan empat nih Nah ya jadi kalian lihat aja ya guys ya dari gameplay itu tadi pokoknya teknik itu kayak gitu tuh aku tuh susah ngejelasinnya gimana ya guys semoga aja kalian berhasil juga nih Oke guys buat Charlie cari ada di aray map arah ini ya guys ya kalian cek aja ke dalam gedung yang ini ya guys jadi ada di dalam di lantai dua gitu Hai dan buat misi Charlie ini tuh membunuh dua musuh menggunakan shotgun deh kalau misalnya kalian enggak nemu shotgun nih di lokasi ini ya kalau kalian pergi aja ke tempat lainnya guys ya karena ini tuh bisa desain dimana aja as karena enggak ada batas waktunya juga cuman harus selesai dalam satu match ini gitu guys Oke next lagi buat outrider ya guys outrider ada di turbin jadi dia ada di deket mobil ini ya guys ya dan misinya itu sama kayak price dan alias juga itu ngendarain mobil sesuai batas waktu ya guys jangan sampai gagal dilewat lewat pada batas waktu 2 menit itu misi kita gagal dan kita harus main match ulang jadi kita nggak bisa nyelesaikan di satu match ini nggak bisa kita ulang dua kali itu nggak bisa ya guys ya next buat karakter Alex Alex ada di factory ya teman-teman kalian cek aja disini dia ada di bawah dan buat misinya itu sama kayak misinya Urban Tracker ya guys ya jadi sama itu menunjukkin supply box lima lima kali ke temen satu tim dan disini itu semua boxnya ada kalian tinggal cari aja nih sesuai lokasi aku ini tuh lima-limanya ada di sini jadi kalian enggak perlu pergi kemana-mana selanjutnya makfap ya guys makfap ini ada di ghost town dan Dan pokoknya kalian ikutin aja misalkan itu udah sampai di lokasi map nah itu bakal muncul titik kuning kayak gitu. Dan itu ini tuh kalau nggak salah nggak muncul kalau kita buka map besar gitu. Jadi makanya harus kita datangin dulu mapnya baru nanti muncul di minimap kita gitu guys. Dan ya pini misinya guys itu misinya sama kayak dapetin secila tadi kayak ngumpulin material-material gitu. Yang paling susah disini adalah ngecari lurus shotgun guys. Jadi saran aku sih kalian kalau mau dapetin mc5 itu kalian udah dapetin udah kumpulin dulu lurus shotgun sama sniper. Terus armor juga ya guys ya baru kalian kesini. Jangan kalian langsung turun disini soalnya susah nyari lurus shotgun ya guys jujur aja. Dan kalian lihat aja ini ya itu aku sampai nerombos jurnal biar dapetin si shotgun lurus shotgun. Karena emang bulan yang terakhir aku nggak pengen ngulangin match lagi nggak mau lama-lama lagi. Oke teman-teman mungkin itu ya guys ya semua lokasi prajurit yang ada di map blackout untuk misi counter attack. Kalian bisa lihat video lainnya buat cara nyelesaikan misi counter attack. Oke guys thanks for watching see you in next video bye bye.